Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Taufik Nobo dan hari ini tadinya gue pengen ngomongin tentang 2 buah powerbank yang baru aja gue dapet minggu lalu, hari Senin lebih tepatnya tapi akan gue tunda dulu sedikit jadi mungkin video unboxing dari kedua powerbank ini sekaligus sedikit cerita tentang pengalaman gue pake kedua powerbank ini bakal gue bahas di hari Rabu buat sekarang, kita ngomongin aja dulu apakah Xiaomi sudah menjadi brand nomor 1 di Indonesia? gimana menurut lo? kasih tau jawabannya di bawah sambil gue pasang intro nah, buat ngejawab pertanyaan kita apakah Xiaomi sudah jadi brand nomor 1 di Indonesia apa belum? jawabannya adalah belum Xiaomi masih belum jadi brand nomor 1 di Indonesia kalau misalkan lo penasaran siapa nomor 1-nya? masih dari satu buah brand yang huruf depannya S ya, Samsung data yang gue dapet ini dari stat counter dan juga beberapa data dari lembaga riset lain emang menunjukin kalau Samsung itu masih megang banget di Indonesia data Desember 2018 Samsung itu market share-nya ada di angka 25,88% itu satu buah angka yang sebenarnya menarik loh walaupun emang menurun kalau dibandingin bulan Desember 2017 yaitu 29% turunnya hampir 5% tapi di nomor 2-nya itu baru satu buah brand yang tadi kita sebut yaitu Xiaomi Xiaomi secara market share-nya ada di angka 21,39% jadi cara baca angka ini pada dasarnya adalah dari seluruh pengguna smartphone di Indonesia 25%-nya pakai Samsung dan 21%-nya pakai Xiaomi tapi apakah Xiaomi akan berhasil menempatkan diri di posisi nomor 1 atau enggak di tahun 2019? buat gue it still remains to see sebelum masuk ke sana kita obrolin dulu beberapa brand lain yang ada di data ini di nomor 3 ternyata market share Indonesia itu ditepati sama Oppo lalu di nomor 4-nya ini ada handphone yang namanya unknown tapi kalau misalkan kita ngelihat ke hasil data yang lain itu kelihatan kalau misalkan di bawah Oppo ada Vivo dan terus di bawahnya ada Advan lalu Others Apple itu ada di posisi berapa? Apple jauh lah tapi kalau dari data itu secara market share Apple punya market share wah ada ketutupan tunggu sebentar punya market share hanya 5,85% aja di Indonesia jadi emang pengguna Apple ini gak banyak dan balik lagi untuk dapetin data market share Indonesia ini data yang digunakan sebenarnya adalah data-data shipment jadi secara pengiriman barangnya itu sendiri yang masuk ke Indonesia seperti apa? jadi caranya begitu makanya kalau misalkan lo ngerasa enggak Apple tuh banyak lebih gede dari 5% karena banyak yang pakai Apple walaupun itu adalah handphone atau mungkin iPhone 2 iya, benar tapi data itu gak masuk di sini karena datanya dilihat secara shipmentnya yang masuk ke Indonesia jadi ya datanya kurang lebih berbicaranya seperti itu balik lagi kalau misalkan kita bertanya apakah sebenarnya si Xiaomi ini akan dengan mulus melesat ke nomor 1 di tahun 2019 ini adalah satu hal yang sebenarnya masih bisa kita lihat nanti karena emang jujur gak gampang untuk Xiaomi di tahun 2019 masuk langsung ke nomor 1 kenapa? karena akhirnya semuanya mulai memainkan budget phone kriteria budget phone ini sendiri sebenarnya cukup jelas yaitu yang mengincar kalangan menengah ke bawah dan serunya sebenarnya mulai dari tahun 2018 si budget phone ini sudah mulai berani memberikan satu buah hal yang lebih yaitu secara spesifikasinya bisa dibilang cukup tinggi walaupun Xiaomi tadinya leading dalam hal ini tapi menjelang akhir 2018 Xiaomi terlihat lumayan cukup tergoyang secara image walaupun secara data ini masih belum kelihatan dengan hadirnya Realme Realme juga jadi satu buah faktor sebenarnya karena menghadirkan smartphone dengan chipset yang bisa dibilang kelasannya cukup tinggi spesifikasinya juga cukup mumpuni tapi secara harga ya tidak tinggi malah cenderung rendah Snapdragon 660 dengan harga 2,8 juta atau kalau sekarang 3,2 juta untuk Realme 2 Pro kalau misalkan lo beli secara offline dan resmi dan kalau dibandingin dengan Xiaomi yang menggunakan Snapdragon 660 secara resmi masuk ke Indonesia baru ada Mi A2 dan juga Xiaomi Mi 8 Lite yang punya harga 3,7 juta jadi bedanya agak lumayan timpang walaupun ntar ada yang bilang tapi Vick yang ini screennya lebih begini clock speednya lebih begini ya itu masalah nanti kita ngomongin secara globalnya dulu aja kita nggak usah ngomongin masuk ke dalam sampai ke sana tapi Realme will give Xiaomi a blow mulai dari masalah pricing strategy dan juga spesifikasi yang didapatkan yang nggak kalah serunya juga kalau misalkan lo ngerasa sebenarnya Samsung will going down dan tiba-tiba hilang entah kemana eits jangan salah Samsung akan meluncurkan seri M seri M ini satu buah game changer yang mungkin akan menarik buat Samsung karena gosipnya adalah si seri M ini bakal menghilangkan seri-seri kelas menengah ke bawahnya Samsung yang lain seperti seri J dan juga seri C masuklah seri M ini yang sebenarnya kalau lo lihat spesifikasinya ini bisa dibilang juga akan menjadi blow untuk Xiaomi dan juga Realme kalau misalkan kita masuk ke website-nya Samsung India lo akan bisa ngelihat di sana kalau Galaxy M ini sudah mulai dipampang dan bahkan sudah mulai dikasih teaser cukup banyak yang pertama itu adalah teaser kalau kehadirannya Galaxy M ini bakal mulai ada di tanggal 28 Januari untuk launchingnya dan sudah menggunakan Infinite V kalau misalkan bingung Infinite V ini apa pada dasarnya adalah dewdrop design tapi dikasih nama yang beda oleh Samsung just because Samsung can do it berikutnya juga si Samsung seri M ini bakal punya kamera ultrawide gue sebenarnya belum tahu bakal se-ultrawide apa tapi yang pasti melihat peredaran handphone budget sekarang yang belum menggunakan lensa ultrawide jadi cukup menarik ada lensa wide tapi belum sampai ultrawide dan selanjutnya Samsung Galaxy M juga akan mengandalkan baterai dimana kalau di versi website-nya dibilang with an OMAH god battery kalau lo melihat bocoran dari si siapa namanya GSM Arena lo akan bisa melihat kalau misalkan si Samsung seri M ini ada seri M10, M20 dan M10-nya itu di sekitaran baterai 3000-an MAH sementara M20 ada di angka 5000 MAH untuk baterainya terus juga menjanjikan fast charging gue belum tahu teknologinya apa yang akan dipakai apakah teknologi Samsung yang selama ini dan juga yang keberapa apakah quick charge 1, 2, atau 3 dan berikutnya juga mengandalkan prosesor yang konon cukup kuat untuk prosesornya sendiri ini dari gosip yang beredar masih akan menggunakan Exynos dan belum beralih menggunakan Snapdragon so yeah it still remains to see akan seperti apa Galaxy M ini tapi yang pasti kalau kita geser ke bagian paling bawah ada sedikit review dari beberapa tech reviewer di India yang sebenarnya sih bilang kalau misalkan Galaxy M series ini oke yaudahlah gue gak akan bisa komen banyak sampai gue beneran megang sendiri barangnya kalau sekarang kita balik ke pertanyaan apakah Xiaomi akan punya jalan yang mulus buat masuk ke nomor 1 market share handphone di Indonesia bener-bener gue belum bisa bilang enggak tapi gue juga gak bisa bilang perjalanannya juga pasti mulus juga enggak karena emang still remains to see gimana nanti si kompetitor-kompetitor ini sendiri bakal masuk ke Indonesia Samsung masih harus dilihat Xiaomi juga udah nyiapin strategi misahin Xiaomi dengan Redmi belum lagi kita masih nunggu Pocophone-nya akan seperti apa sub-brand dari si Oppo ini sendiri Realme akan kayak gimana masih harus dicek juga Vivo akan seperti apa dan jangan ngelupain juga walaupun dari tadi yang banyak kita bahas itu cenderung budget phone untuk menengah ke bawah pasar menengah ke atas juga sebenarnya masih banyak iPhone masih diminati walaupun gak banyak tapi banyak yang masih mau pakai iPhone dan juga distrupsi dari pasar second dan juga X-inter yang sebenarnya ini juga akan lumayan nantinya mengganggu pasar karena banyak orang yang masih lebih milih punya iPhone second X-inter dibandingin handphone Android baru yang di harga kurang lebih sama sama-sama 3 juta atau 4 jutaan jadi jalannya gak gampang tapi kita akan lihat dan datanya memang kalau misalkan gue boleh ngelihat sedikit ini gue ada beberapa screenshot tentang penggunaan handphone di Indonesia dari 265,4 juta penduduk Indonesia yang sudah terpapar dengan handphone itu baru 177,9 juta jadi masih ada setengah penduduk Indonesia lagi untuk dipenetrasi dengan teknologi handphone dan kira-kira device apa yang bakal jadi pilihan mereka apakah mereka akan langsung masuk ke pasar yang lebih mahal atau mungkin akan masuk ke pasar yang lebih murah itu bener-bener masih harus dilihat dan perkembangannya masih sangat menarik dan sebenarnya angka ini yang ngebikin Indonesia jadi salah satu pasar yang seksi untuk mobile phone smartphone dan juga manufaktur handphone-handphone lainnya masuk ke sini so yeah that was it itu dia obrolan kita buat hari ini sebelum gue melangkah jauh kemana-mana ini beberapa fakta yang gue punya beberapa data yang gue punya dan sebenarnya menurut gue menarik ngeliat apa ya strategi dari brand-brand ini buat akhirnya masuk ke Indonesia and we will see we will see nantinya di akhir 2019 atau mungkin di awal 2020 gimana perkembangannya shake up-nya akan seperti apa apakah Samsung menurun atau mungkin Xiaomi yang naik atau Samsung tetap atau mungkin tiba-tiba Huawei yang masih belum masuk secara brand sendiri di data yang gue punya tiba-tiba melesat naik it still remains to see pasar Indonesia luas dan masih jadi punya siapapun walaupun sekarang lagi didudukin sama top 3-nya Samsung, Xiaomi, dan juga Oppo so yeah congrats buat 3 perusahaan ini yang ada di top 3-nya teratas dan semoga tetap bisa bersaing sehat bisa ngeluarin device-device yang juga lebih menarik dan congrats juga untuk para penduduk dan pengguna gadget Indonesia karena akhirnya pasarnya akan semakin hidup and that's a good thing kalau lo sendiri gimana ngerasanya apakah Xiaomi bakal punya jalan yang mulus buat jadi nomor 1 atau mungkin tetap masih akan di posisi seperti sekarang karena Samsung punya strategi yang oke tell me about it gue tunggu di kolom komentar di bawah dan kalau misalkan lo suka sama video seperti ini boleh klik like kalau gak suka dislike gak apa-apa and please do hit that subscribe button and turn on notification buat sekarang Taufik Nobocabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadoosh